Selamat malam Kamirsa, bertemu lagi dengan saya, Tata, Isabel Temi, seputar berita tentang AMI. Di dunia sekarang ini sedang dihebohkan dengan adanya virus corona, demikian juga di kota desa AMI. Sedang terjadi fenomena pocongnya. Apa itu fenomena pocongnya? Kita saksikan tayangan berikut ini. Fenomena pocongnya terjadi tiap malam, di mana pocong-pocong mengejar-gejar arah warga AMI. Bagi warga AMI, apa dampak fenomena pocongnya ini? Berikut laporannya. Kenapa di rumah aja, Pak, Bu? Banyak virus, Mbak. Jadi, kita di rumah aja. Ada pocong, Tante. Takut kita pergi-pergi. Oh, begitu. Tetap stay at home ya, kalian. Kita lanjut laporannya kepada rekan Ani. Silahkan. Gimana jualannya sejak ada fenomena pocong? Gak banyak lakunya. Jualan jadi sepi, baru gak mau beli karena baru takut. Tetap semangat, Bapak, Ibu. Terima kasih, Mbak. Sekarang kita akan ke tukang, Mbak So. Gimana jualannya sejak ada fenomena pocong? Iya, nih. Sepi. Saya sepi apa, Pak? Saya sepi hatiku. Astaga, Pak. Semangat ya, Pak. Bang, beli bakso-nya. Ada pocong, lari. Demikian laporan dari saya. Pocong. Iya, mau laporan. Kan pocong lah apa? Wah, wah, wah. Pocong yang ingin makan bakso. Demikian laporan-laporan kami. Nantikan kembali sahabat Temi di jam-jam yang tidak tentu. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.